Operasi justisi untuk membatasi jumlah pengunjung di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat digencarkan aparat gabungan Satpol PP Kabupaten Bogor bersama TNI Polri. Sekitar 1.800 kendaraan wisatawan dari Jakarta dan Bandung diputar balik karena tidak memiliki surat bebas COVID. Aparat gabungan memeriksa satu persatu kendaraan yang akan menuju Puncak. Dalam operasi ini sebagian besar kendaraan yang akan menuju Puncak diputar balik karena tidak memiliki surat bebas COVID. Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridho mengungkapkan pihaknya memperlakukan larangan wisata di Puncak bagi wisatawan yang tidak memiliki surat bebas COVID. Dalam satu hari rata-rata sekitar 1.800 kendaraan dari Jakarta maupun Bandung dikembalikan menuju daerah asal karena tidak memiliki surat bebas COVID. Sabtu pagi tadi sudah sekitar 300 kendaraan diputar balik menuju daerah asal. Jumlah ini diperkirakan meningkat karena hari ini diperkirakan puncak wisata. Sementara itu untuk menekan penyebaran COVID-19 terutama pada saat libur panjang saat gas COVID-19 Kabupaten Subang memperketat masuknya warga luar ke Kabupaten Subang. Di perbatasan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat, petugas memperlakukan tes rapid antigen bagi pengendara. Jika ditemukan kasus positif maka akan diarahkan ke rumah sakit atau isolasi mandiri. Tim Luputan Trans 7 melaporkan dari pemeriksaan swab antigen sekitar 50 pengendara sementara hasilnya negatif.